Si Duloh kan laki saya, biar belang, juga legit. Haha, gue lapis kali. Santet Dua Wanita Harimau, merupakan lanjutan Santet satu ilmu pelebur nyawa yang dirilis satu tahun kemudian. Pada film ini, Katemi yang telah insyap, kembali meneror warga. Katemi pun merubah wujudnya menjadi harimau, lantara Nyiloreng ingin membalaskan dendamnya, dengan memanfaatkan raga Katemi, agar bisa membunuh Kiai Muda Ahmad Pramuja. Tak sampai di situ, Brahma, anak Bisman berniat membalas dendam atas kematian ayahnya dengan cara memanfaatkan isu wanita harimau ke warga kampung. Padahal, isu tersebut digembar-gemborkan untuk mengalihkan, agar peredaran narkobanya tak terlacak di mata warga. Film horor garapan sutradara Sisworo Gautama Putra, sukses menyelipkan unsur komedi. Tentunya legenda Betawi Haji Bokir bersama Haji Nasir yang menjadi penyegar di film bergenre horor ini. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Aku Nyi Loreng Guru dari Guru Nyi Angker Skin pertama dimulai, ketika Katemi didatangi arwah Nyi Loreng, Guru dari Nyi Angker. Nyi Loreng ingin membalas dendam dengan menggunakan jasad Katemi. Karena muridnya si Ratu Santet, telah binasa di tangan Ahmad Pramuja. Dirinya tak sanggup melawan kesaktian Nyi Loreng, sehingga Katemi berubah wujud menjadi wanita harimau. Munculnya harimau membuat takut warga kampung. Istri Bokir dibuat ketakutan setelah melihat potongan daging yang tercabik-cabik, dikira mayat manusia. Tataunya potongan kambing milik warga yang dimangsa oleh seekor harimau. Lantaran jejaknya terlihat di tanah. Mereka bertiga pun menyusuri tapak-tapak harimau, sampailah ke rumah Katemi. Merasa penasaran, mereka pun mengintip. Dan ternyata benar, seekor harimau berada di dalam rumah Katemi. Ketika mereka bertiga melangkah pergi. Sosok Katemi hadir, sontak membuat mereka pun langsung ngacir. Kemunculan harimau membuat geger warga kampung. Sehingga Bokir dan Nasir menceritakan kepada Kiai muda Ahmad Pramuja. Untuk memperjelas munculnya harimau di dalam kampung. Mereka pun menyambangi rumah Katemi. Benar saja, ternyata isu wanita harimau benar-benar diakui oleh Katemi. Katemi tak sanggup melawan guru dari Nyi Angker yang memperdayanya. Nyi Loreng tak terima, jika muridnya dibinasakan oleh Ahmad Pramuja. Bahkan akan membalas dendam. Sebagai seorang guru agama, Ahmad Pramuja pun memberikan keyakinan, jika Allah SWT akan menguji keimanan hambanya yang ingin kembali ke jalan yang benar. Ketika Katemi sedang sholat, arwah Nyi Loreng datang serta memerintahkan Katemi agar meninggalkan ajaran agama yang bertentangan dengan ilmu hitamnya. Nyi Loreng pun mengerang kepanasan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Dan akhirnya pergi. Ketika Katemi berbaur di tengah masyarakat, rupanya kehadirannya tidak diterima. Brahma, yang baru kembali dari perantauan, akhirnya mengetahui sosok pembunuh ayahnya. Di hadapan warga dan kepala desa, Brahma menyarankan agar membunuh wanita harimau, yang telah membunuh sang ayah dengan ilmu santetnya. Katemi merasa hancur, bahwasannya kehadirannya tak diterima masyarakat. Rupanya anak buah Dharma membakar rumahnya. Katemi pun tak menyangka jika rumahnya sudah dikepung api yang semakin membesar. Dirinya pun berusaha menyelamatkan diri, dan berlari hingga, menuju sebuah gua yang akhirnya bertemu dengan Nyi Loreng. Nyi Loreng menyambut kehadiran Katemi, serta memperdayanya agar bersedia mewarisi ilmu siluman wanita harimau. Mari kita kendurkan sejenak ketegangan di film ini. Kita berpindah pada skin legenda Betawi Haji Bokir yang bakal mengocok perut para penonton. Bokir yang tidak bisa melihat jidat mengkilat, merayu janda cantik di kampungnya. Bahkan Bokir memberitahukan jika malam nanti akan main ke rumahnya. Ketika tengah malam, Bokir melihat sang istri sudah tidur nyenyak, setelah merasa yakin jika istrinya benar-benar tidur pulas. Sang Romeo pun langsung ngacir ke rumah Juliet tengah malam. Siasat sang janda dan istrinya untuk menjebak Bokir akhirnya terlaksana. Bokir pun tak menyangka jika istrinya sudah berada di dalam rumah wanita pujaannya. Ketika disuruh memejamkan mata, Bokir tak mengira jika dihadapannya adalah istrinya yang membuntuti dari rumah. Bokir pun tertangkap basah. Rupanya mereka berdua kompak untuk menjebak Bokir. Ketika diamuk mereka berdua, Bokir pun berhasil melarikan diri. Rupanya, Nasir yang berpatroli sendirian. Melihat seorang warga tewas dimakan harimau. Mereka berdua pun akhirnya bertemu. Tak sampai di situ, warga yang pulang malam-malam mencari ikan. Melihat seekor harimau menyantap jenazah yang baru dimakamkan. Skin berpindah ketika Ahmad Pramuja berhadapan dengan Katemi. Isu munculnya harimau yang telah menewaskan warga, Dibahas di kantor kepala desa. Hasil musyawarah menyimpulkan agar menangkap hidup-hidup harimau tersebut. Ketika musyawarah berlangsung, Salah satu warga menghampiri, Jika sosok harimau berada di salah satu kebun miliknya. Warga pun bergegas mencari sosok harimau. Ketika dihadapkan dengan binatang buas, Nasir pun langsung menembaknya. Namun, yang tertembak bukanlah harimau, Melainkan seekor ayam yang terkapar terkena tembakan. Skin berpindah di kediaman Dharma. Rupanya penyelundupan barang haram melalui jalur laut, Sukses mengelabui warga kampung. Dharma pun menyarankan anak buahnya Agar isu wanita harimau harus digencarkan. Hal tersebut untuk menutupi usaha barang haramnya Agar berjalan dengan lancar. Ketemi pun mengetahui siasat Dharma. Isu wanita harimau di desa Karangsetan Menjadi momok menakutkan seluruh warga kampung. Bokir dan Nasir, Dua hansip yang menjaga keamanan kampung. Gencar melakukan pencarian harimau. Mereka berdua merasa curiga ketika melihat Ciri-ciri warga kampung sebelah yang akan memperpanjang KTP. Dirinya menduga warga desa ini Merupakan sosok harimau yang sedang dicari. Dengan sigap mereka berdua langsung menggiringnya Ke hadapan kepala desa. Ternyata kepala desa mengetahui warganya. Bokir dan Nasir pun ternyata salah menangkap sasaran. Usai salah tangkap, Bokir dan Nasir mendapat pengaduan dari salah satu warga. Menurutnya, Ciri-ciri manusia harimau yang dimaksud Berada di salah satu tempat. Mereka berdua pun akan menggiring Seorang pencari ikan ke kantor kepala desa. Terlebih sosok yang dimaksud memiliki kemiripan Akan corak warna belangsang harimau. Lagi-lagi, Bokir dan Nasir salah menangkap sasaran. Rupanya mereka semua dikerjai oleh penduduk kampung Yang memakai topi keadilan Tuhan. Skin berpindah di kediaman kepala desa. Kepala desa bersama istri tak habis pikir Melihat warganya yang terlalu percaya akan hal mistis. Sebab menurutnya, Setiap sang istri melakukan penyuluhan, Semua warga selalu membahas sosok harimau Katemi. Di lain tempat, Katemi berusaha membuat perhitungan Dengan Kiai Muda Ahmad Pramuja. Katemi mengirim teluh, Di saat Pramuja sedang berzikir. Dentuman benda keras mengenai atap rumahnya. Rupanya Santet yang dikirim Katemi Bukan mengenai Kiai Muda, Melainkan sang ibunda yang saat itu sedang tidur. Melihat perlakuan yang didapat dari seorang mantan dukun Santet, Pramuja pun akan membuat perhitungan. Skin berpindah ketika Bokir dan Nasir berada di pos ronda. Nasir yang saat berpatroli, Melihat seekor harimau berkeliaran. Sontak mereka berdua langsung memanggil warga. Mereka semua langsung mencari sosok harimau. Namun dalam sekejap, Harimau tersebut berubah menjadi manusia. Tanpa pikir panjang, Mereka berdua pun menyekap sasarannya, Serta dimasukkannya ke dalam kerangkeng. Paginya, seluruh warga dibuat heboh akan tertangkapnya harimau jadi-jadian. Di depan kantor kepala desa, Seluruh warga kampung berkumpul ingin menyaksikan harimau yang selama ini meresahkan warga. Ketika sang kepala desa memerintahkan dua hansip ini. Rupanya ketika dibuka, Bukannya wanita harimau. Melainkan istri Bokir. Skin berpindah saat Bisman dan anak buahnya kembali dari melaut. Rupanya polisi berpakaian preman sedang mengintainya. Kepala desa tak menyangka, Seorang buronan kasus perampokan dan pengedar obat-obatan terlarang, Dengan leluasa membawa barang haram tersebut ke desanya. Katemi pun membuat perhitungan, Anak buah Brahma tewas mengenaskan. Tak sampai di situ, Salah satu anak buahnya juga tewas di tangan Katemi. Brahma pun melarikan diri, Membawa uang serta barang haram miliknya. Di hadapan pihak kepolisian, Brahma pun tewas ditembak Katemi. Pertarungan menggunakan kekuatan ilmu pun terjadi antara Pramuja dengan siluman harimau Katemi. Katemi pun tak sanggup melawan kekuatan ilmu putih Pramuja. Sehingga Nyiloreng muncul, Melakukan perhitungan. Nyiloreng yang hampir tumbang, Merubah wujudnya menjadi wanita cantik. Pramuja pun tak berdaya. Ketika sadar, Pramuja pun langsung menusuk Nyiloreng menggunakan kayu. Setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Nyiloreng pun tumbang di tangan Pramuja. Di depan kepala desa, Agar Katemi mendapat bimbingan yang lebih baik. Hubungan antara mereka berdua, Akhirnya diikat melalui tali perkawinan. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton!